Halo halo guys welcome back with me Reby ya jadi hari ini Reby ingin membuat tutorial gimana caranya bercocok tanam yang baik dan benar guys agar tumbuhan kalian sehat dan cepat tumbuhnya guys Nah salah satunya ini ada makanan yang sangat disukai sama yang namanya unicorn guys guys jadi spil-spil ya next video kalau misalnya unicorn udah spawn di wordnya Reby Reby akan timing guys jadi ya ginilah penampakan rumah kaca Reby baru empat tanaman aja yang Reby tanem karena kenapa empat tanaman ini sangat berfungsi untuk membuat kibel dan mendukung petualangan kita guys di Ark survival nanti kalian lihat aja video fullnya jelas kok nanti Reby kasih tahu ini tanaman apa aja ya dan ingat guys nonton videonya full ya guys jangan dipotong-potong guys sama kalau dipotong-potong takutnya akan terjadi miscommunication apa yang Reby ingin sampaikan tidak sampai ke teman-teman guys Oke enjoy Oke Oke guys barang apa yang kalian butuhkan yang pertama kalian ketika jaston ini nanti kita di engram ya aku bakalan ngebahas ya nanti kalian craftingnya jadi yang pertama itu di level 17 itu ada Intex tab yang namanya intersection pipa-pipa ini berfungsi untuk mengalirkan air ke tanaman kita guys jadi kita dapat bercocok tanaman dengan baik dan benar guys lalu yang ke di stone juga kita butuh level 24 di stone foundation ini untuk foundation ngebangun Greenhouse nya nah ini 17 dan 24 ini termasuk dalam engram guys engram ini dari sini guys ini nah engram ya guys nah levelnya ini itu kalian tepnek level kalian leveling kalian bisa ngebuka dan ngebelajari satu-satu item di sini guys nah kalau kalian merasa kesulitan dengan membuka satu-satu ini kalian boleh lihat video tutorial auto engram mod auto engram yang udah aku buat guys ada linknya dibawah guys ada di deskripsi ya nanti kalian cek aja aku udah buat videonya nah habis itu udah per pipanya udah dan structure foundationnya udah ini kita masuk ke bahan-bahannya ya guys kita butuh crop pot aku pakenya yang seamless plus ini S plus ya ini S plus ini dapat dari mod dan ini butuh level karakter 60 ya engramnya 60 guys ini aku dapat dari mod nanti aku bakalan jika video ini di upload aku lagi ngebuat video tutorial dan pop cara pemakaian modnya guys dan habis itu kita butuh kompos guys eh sorry guys kita taipobat kompos bin ini berfungsi untuk ngebuat pupuk guys ini di level 15 lalu kita masuk ke Green House semenarnya kalian nggak pakai Green House ini juga bisa cuman akan lebih lama tapi kalau kalian memakai Green House kalian bercocok tanamnya lebih cepat dan lebih praktis dan ini di antara level 42 sampai 50 dan untuk Green House ini ya dibuatnya menggunakan kristal smerting sama metal Igot inggot inggot ya inggot sumpah aku bingung pakai pacarnya guys typo di mulut juga guys nah jadi Green House ini tuh ngebuildnya ngebuatnya ngecraftingnya itu di smithy nanti kalian harus buat dulu smithy smithy itu di level 20 ya nanti kalian buat ini smithy guys baru ngecrafting yang namanya eh itunya dulu guys eh baru kalian bisa ngecrafting Green House lalu ini barang-barangnya udah aku siapin dan kita masuk ke cara ngebuildnya ya guys ini aku ambil stone foundationnya dulu berat ini guys ambil satu-satu ya pertama aku bakalan mungkin buat 4x4 ya 4x4 kita tester ya 4x4 nih ya bentar ya bentar ya bentar ya 4x4 kita ambil ini ini dan ini dan ini guys oke 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 let's go let's go ois bablas guys guys oke ini kita sini ya oke batin nih 1 2 3 4 ya oke 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 kita bikin 3x3 deh guys ya kita bikin 3x3 3x3 sebenernya bagusnya panjang apa kotak ya guys kalian lebih suka panjang apa kotak guys coba tulis di kolom komentar guys oke oh iya kalian juga ngebangun Green House nya itu pastikan lokasi kalian itu lokasi yang kayak akan sumber daya air ya guys karena itu penting banget guys kita sangat membutuhkan air guys kesini deh bikin gedean dikit deh karena banyak yang ingin kutanam guys oke ini aku bikin 4x4 guys gas guys gas 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 kita bikin 4x4 guys okay tiga ya minta dulu yang kedua yang kita harus pasang pipanya guys pipanya ini intersection und mainnya irrigation then ini intek Hai nah untuk pipa intersect kita taruh dulu ya di slot ya Intek nomor tiga irrigation nomor ini nomor empat dan ini intersection Oke yang intersection itu kita taruhnya di sini guys di sela-sela sini guys harus pas ya agak susah agak tricky sih menurutku ini pasangnya harus penuh dengan kesabaran disini ya sini 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 oke satu oke terpasang dengan benar gak sih dua tiga kayaknya gak keluar lebih bagus ya Iya guys agak keluar lebih bagus sumpah Hai bentar ya guys Hai udah keluar lebih bagus nih agak keluar lebih bagus nih oke 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 irigasi nya ya hai 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 oke Hai mantap guys bis itu kita ini pipa in ini ya in inteknya guys pipa intek nomor tiga guys oke pipa intek orai kalau dia udah biru gini berarti udah kepasang dan akhirnya sudah mengalir guys eh eh enggak perlu semuanya sih kayaknya tapi ya udahlah pokoknya kalian pas-pasin emang agak tricky tapi ya gitu guys bagian pipanya sudah selesai kita bisa sakit biar nggak pusing ya biar nggak pusing ya kita taruh ini habis itu kita bakalan kasih greenhouse ya oke oke all right all right mau tiga oke kita taruh di sini ya satu yang rapi ya pokoknya yang rapi guys jangan sampai tidak rapi tengah-tengah deh bikin tiga gini deh oke bikin yang rapi guys kita akan bercocok tanam dengan rapi oke biar rapi dan estetok guys oke 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 geser-geser ya lah pokoknya yang pas gitu guys oke oke sudah 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 all right then let's go oh ya kita juga kita masih butuhin ini nih pipa ini guys pipa irrigation ya itu fungsinya buat men-supply air yang ada di bawah ke kita guys ini taruh di tengah-tengah tunggu ayo kita taruh di tengah-tengah ya susah ya taruh di tengah-tengah ya yuk 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 bisa yuk nggak bisa ya kenapa gini ya guys susah gitu loh taruh di tengahnya oke nggak usah taruh di tengah kita desain yang disini aja ya oke ini deh oke not irrigation dong guys apa masalah dia bentar ya coba ya sulit ini bentar ya kita cek oh irrigated sudah teririgasi bentar ya guys ini aku melambat banget selesai berat berat simpen dulu simpen dulu tidak enaknya gini nih guys kalau mau ngebuild selalu kayak gini berat gitu guys oke ini irrigated not irrigated oh nggak mesti taruh di tengah guys biar es tetok ya ini kita pickup aja ya tunggu tunggu takutnya salah nih takutnya salah nih stone water trap iya stone water trap oke 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 kita dimana ya biar mantep nih ya kita taruh di disini aja akan cakep deh ntar coba ya kita tes ya ini udah irrigated not irrigated dong apa sih tunggu ya guys not irrigated berarti gak bisa guys kayak gitu oke water pipet intersection oke 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 gak bisa kayak gitu berarti kita harus taruh di tanahnya ya biar aman guys disitu mas het Aduh Namanya juu survival ya guys Jadi serapi yang kalian bisa lah ya Nanti aku akan cari tau lagi Gimana cara ngebuat dia rapi guys Tapi yang penting ini kita teririgated dulu ya Pastikan nih Irigated Ini jangan taruh di tengah deh Kita taruh di agak beneran dikit guys Oke Biar lebih rapi Irigated 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 600x600 Ini not irrigated Oke Jangan disini deh Oke oke Ini disini deh Nah udah 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 guys Udah udah Sementara gitu ya Nanti Rebi cari tau lagi gimana cara yang rapi Karena pasti gak enak banget Kayak gitu ya guys Gak rapi guys Harusnya yang rapi gitu Ya udah Gapapa Sementara gitu dulu ya Oke Ini pastikan ya guys Pastikan ini udah irrigated guys Irigated 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 Apa ya Pasti ada something wrong Kalau sampai not irrigated ya Not irrigated Irigated Akses inventory Demon list Oke Kita coba cari ya Tau ya Itu kenapa not irrigated Pastikan lagi ya guys Itu irrigated guys Emang agak tricky gitu Taruh itu biar api gitu guys Empat Oke Kayaknya kita harus taruh di atasan dikit Biar irrigated ya Oke Not irrigated Not irrigated Kalau not irrigated Ada banyak kemungkinan guys Oke Cuman kemungkinan yang paling awal Yang bisa kita pake Ini guys Pertama-tama ini dulu Nomor 3 ya Ini pipanya Pipanya kita benerin lagi guys Oke Intersectionnya kita benerin Paketnya Masih irrigated Dan not irrigated Not irrigated Alright Berarti Ini kita demon list aja deh Designnya kita Ini tempat Buat taruh pupuknya ya guys Nanti Sebenarnya itu bisa Cuman Mungkin itu karena masalah Rebi tadi kurang rapi menaruhnya Jadi nanti kalian yang rapi ya guys Rebi Rebi agak terburu-buru Soalnya Menaruhnya Oke Bentar ya Ini beratan Sumpah Rebi Coba kalian komentar deh Kalian kesel juga gak sih Kalian kalau bawa barang Suka keberatan gini guys Rebi kesel banget sih Nah oke Let's go Kita buat yang namanya ini Kita harus pakai Greenhouse punya Ini guys Karena Biar lebih efektif Ketika kita ingin melakukan Aktivitas Bercocok tanam kita guys Nah ini Rebi Desainnya mau pakai Biar lebih tinggi ya Pakai dua gini guys Oke 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 Semuanya udah Sekarang tinggal Yang Temboknya udah Sekarang tinggal Yang ini guys Bentar ya Tinggal yang ini guys Temboknya sudah Sekarang kita tinggal Ini Door Sama ceilingnya Oke Ini Doornya satu aja sih Ceilingnya Banyak Oke 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 Satu Tunggu 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 Kita batik Biar atasnya Kita pakai Ini guys Pake Tembok satu Oke Pake tembok satu Guys Pake tembok satu Ya Oke Cakep 5 Alright Pintu sudah Ini sudah Sekarang ceiling Tapi Tapi Rebi Mau kasih Hiasan Gitu Jadi Ininya Agak Kebuka Biar Sama Kayak Main House Terusnya Rebi Guys Oke Sekarang Kita buat Ceilingnya Ceilingnya Lebih Situ Silau 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 men Silau men Silau men Banyak Banyak gerakan Tambahannya Dah Lah Dia gak mau Mendarat di atas Oke Dia gak mau Mendarat di atas Beda ya Sama Sama Skuetzel Nah Pasang dari atas Lebih enak guys Oke Oke Let's go Kita pasang Oke 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 Rebi kehabisan Guys Coba ya Bestie Come back Bestie Kita ke rumah Guys Kita ambil Ini Ceiling Buat Atap Buat rumah Kaca AIS Oke Jadi Rebi Udah ngecrafting Udah ngecrafting Di smithy Kalian inget Ngecrafting Ceilingnya Di smithy Tadi Rebi Kekurangan Sekarang Kita tutup aja Oke Udah Cukup Nice Sekarang Kita simpan 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 Situ Kita keluarin Ini Saat Dua Ini fungsinya Apa Nanti ya Rebi Bakalan tambahin Hias Hiasin Tangga Apalah Inilah Nanti Kita pada Intinya Dulu Cara Bercocok Tanam Yang Baik Dan Benar Nah ini Rebi Taruh Ini fungsinya Buat Bikin pupuk Guys Kan Kan Kalo Pup Kan Ini Apa Agak Agak Ini Satu aja Dulu Satu aja Dulu Jadi Pup Ini Cepet Basinya Tapi Kalo Kalian Punya Ini Itu Lama Basinya Lama Guys Jadi Kalian Bisa Buat Pup Dengan Baik Dan Benar Guys Ini Rebi Bakalan Hias Kasih Torch Atau Kasih Apa Cuma Sementara Ini Kayak Gini Dulu Guys Rebi Mau Kasih Tau Fungsinya Cara Bercocok Tanam Yang Baik Dan Benar Pertama Tama Kalian Harus Punya Bibit Bibit Itu Yang Rebi Rekomendasi Kalian Cari Cari Pake Dino Carnivora Tapi Yang Gede Salah Satunya Bronto Mulku Bronto Sangat Mantap Gitu Ngehasilin Atau Mendapatkannya Gitu Tinggal Dilibas Libas Doang Aduh Banyak Gerakannya Dia Nggak Mau Mendarat Di Atas Ini Beda Margentafis Pokoknya Kalian Kibas Kibas Dapat Pupuk Dapat Pupuk Dapat Pupuk Pake Dino Carnivora Yang Gede Jadi Kalian Dapat Pupuk Cepet Bibit Masuk Reby Dapat Bibit Nah Ini Kita Lihat Langsung Aduh Reby Jatuh Mati Nggak 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 Nih 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 Pake Dino Herbivora Ya guys Pake Dino Herbivora Yang Gede Guys Medium To Big Gitu Saiznya Biar Cepet Dapetnya Nih Reby Udah Dapat Banyak Bibit Nih Nih Bibit 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 Nah Bibit Apa Yang Kepake Udah Reby Shorter Ini Fungsi Bibit Bisa Buat Kibel Dan Lain Lain Sangat Bervaedah Banget Buat Kita Guys Mana Si bestie Kita Guys Bestie Mana Bestie Tadi Bestie Kita Mana Guys Oke Oke Gapapalah Kita Pake Ini Aja Rec Rio Ganata Keren Banget Guys Gila Oke 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 Nah Jadi Gini Ya Guys Bibit Apa Yang Penting Ya Buat Kelangsungan Kita Ngesurvive Disini Yang Bisa Buat Bikin Kibel Dan Lain Lain Ini Guys Rec Carrot Citronal And Longgrass Sama Yang Terakhir Ada Savo Root Oke Ada Empat Yang Penting Ya Guys Empat Itu Menurut Reby Penting Buat Masa Kibel Terus Juga Yang Yang Ini Guys Yang Rock Carrot Ini Sangat Berfungsi Buat Kalau Kalian Mau timing Unicorn Guys Semoga Ya Dalam Waktu Deket Ini Reby Kedatengan Unicorn Di map Reby Dispaunin Unicorn Sama Tuhan Disini Semoga Nah Jadi Reby Ingin Tanem Ini Reby Tanem Di Empat Blok Ini Dulu Sebagai Tutorial Empat Blok Dulu Oke Jadi Kalian Pastikan Ini Udah Teririgrasi Greenhouse Efeknya Udah Keluar Nah Terus Kalian Tinggal Akses Inventory Kalian Taruh Bibitnya Guys Taruh Aja Bibitnya Taruh Bisa Cuma Satu Per Per Ininya Satu Oke Lagi Kita Taruh Lagi Inventory Taruh Lagi Bibit Yang Berbeda Kita Taruh Lagi Bibit Yang Berbeda Guys Apa Apa Ini Tunggu Ya Akses Inventory Oke Tadi Salah Kita Guys Oke Ini Rock Carrot Akses Inventory Kita Bakal Masukin Yang Long Grash Long Grash Guys Long Grash Cementory Kita Ini Bakalan Masukin Yang Savorot Savorot Lalu Yang Ini Kita Akan Masukin Citronel Alright Nah Simpan 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 Nanti Rebi Lanjut Bertanam Lagi Pass Off Stream Pass Off Record Nah Sekarang Rebi Akan Ngebahas Yang Namanya Pupuk Pupuk Ini Gimana Cara Dapetin Kalian Ngambil Dari Dino Ini Dino Penghasil Pup Penghasil Pup Nah Ini Nama Nama Dino Pupuk Pup 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 Kita Kasih Steamberry Terus Kita Suruh Konsum 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 Dia akan Menghasilkan Pup Pup Kalau Udah Hasilin Pup Kalian Ambil Aja Terus Kalian Taruh Ayo Kesini Ya Sudah Kan Udah Ketaruh Oke Nah Tuh Udah Mulai Ketanem Tuh Oke Kalian Harus Membiarkan Dia Menyarin Dia Makan Steamberry Konsum 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 Semakin Cepat Dia Konsum Semakin Banyak Menghasilkan Pup Nya Ini Ini Sama Yang Ini Sama Suratnya Konsum Konsum Tuh Banyak Kan Guys Ambil Ambil Oke Lagi Guys Kita Suratnya Konsum 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 Berikan Kita Pup Yang Banyak Oke Dapet Aduh Kebiasaan Sering Mereka Kalian Ambil Lalu Cepet Pup Cepet Hilang Maka Dari Itu Kita Butuh Hewan Ini Kalau Tidak Pake Hewan Ini Bisa Pake Ini Bisa Bari Pembuat Pupuk Pempos Bean Tapi Aku Akan Kasih Tau Cara Pake Hewan Ini Dulu Kalian Tinggal Memasukkan Waduh Ini Dapet Terima Dia Kalian Tinggal Masukin Pup Di Sini Terus Kalian Behavior Enable Wandering Nanti Dia Bakalan Menghasilkan Pupuk Sendiri Gitu Cuma Agak Lama Ya Guys Nah Terus Cara Berikutnya Kalian Tetap Tungguin Dia Atau Paksa Dia Makan Dulu Biar Menghasilkan Pup Adu Banyak Jangan Tambahan Ku Oke 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 Menghasilkan Pup Lagi 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 Pup Yang Banyak Pup Yang Okay Ambil Pup Lagi Lagi sebenernya enggak mesti kita paksa ya cuma kita nunggunya lama gitu pokoknya ini kita kasih makanan ntar dia bakalan nge-pop guys bakalan mengerualkan faces guys nah habis dari faces ini wah 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 keluar lagi dia guys keluar lagi guys keluar lagi dia lagi produksi faces guys habis dari faces ini kalian ambil touch touch kita butuh touch juga guys touch oke udah diambil aku tadi nah touch disini fungsinya ngebuat pupuk guys kalian taruh aja touch dan taruh aja pupenya di sini guys nah nanti akan kebuat pupuk sendiri Kenapa aku bilang kita paket paket eh ini kompos bin karena kompos ini berfungsi banget buat kita emm nyimpen pupuknya guys jadi kita nggak nggak usah nungguin dia pup kan kalau pupuk kan lama tapi ini karena aku cuma nanem empat gini dan aku akan kasih suruh dia makan aja oke suruh dia makan aja aduh 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 guys 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 ambil pupuk dan kita taruh kesini nah dan pelan-pelan tanaman kita ketumbuh guys nah ini pupen ntar ya pupuknya bentarkan pupuknya ntar aku kasih spill-spill lagi nah dia akan cepet tanem kalau misalnya ini ini udah irrigated udah fertilizer fertilizer irrigated itu air ya tuh fertilizer itu pupuk atau pupuk guys terus greenhouse efek itu ini greenhouse nah ini akan cepet tanem sangat kita bercocok tanam akan sangat efektif kalau kita di greenhouse wah langsung tumbuh guys tuh demi apa guys langsung tumbuh dia nah ini ini akan sangat efektif buat kita bercocok tanam dengan menggunakan tiga media ini guys greenhouse pupuk sama air yang benar guys akan cepat sekali gitu guys oke dan ini bentuk dari seforut ini bentuk dari citronal dan ini bentuk dari longgrass dan ini bentuk dari rock carrot guys nah nanti di video berikutnya Rebe akan kasih tau cara memasak kibel guys jadi ya saya tune aja di youtube channel Rebe ya jangan bosen-bosen nonton Rebe dan nonton video Rebe itu dari awal sampai akhir guys jangan di skip-skip agar enggak terjadi miscommunication guys karena kalau miscommunication nanti susah kita susah gitu dan nanti 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 ketemu lihat aja lihat aja ya guys satu bibit bisa buat banyak ini kayak gini seforut ini ada banyak nih lagi ke buat kan nah terus terus ini lagi nah citronal juga banyak kan ke buat padahal tadi bibitnya cuma satu gitu bibitnya cuma beberapa butir mungkin istilahnya ya terus ini longgrass juga dan dan ini rock carrot oke guys oke oke guys jadi ini Rebe mau kasih tunjuk pupuknya guys di kreator kita ini ya namanya jukbi beetle oke nah ini pupuknya guys kayak gini guys di kalian bisa ngedapetin pupuk dari dia gitu ini ini aku kasih stamina dan lte dia ada ini ya nah jadi fungsi duke beetle ini adalah menghasilkan pupuk ini guys ini 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 salah satu pupuknya guys oke jadi kalian kasih dia makan pupuk dari si eh eh si sumpah aku lupa lagi namanya ini namanya vio mia guys vio mia aku namanya vio mia apa mesin pup doang guys aku namanya nah jadi gitu guys oke guys jadi eh sekian video dari Rebe ya ini sebelum mengakhiri ya Rebe mau kasih lihat lagi ini adalah eh T-rex-T-rex yang Dino yang Dino yang Rebe breeding guys dari netasin telur sendiri nah ini salah satu telurnya ya Rebe mau ambil lagi langsung mau Rebe tetasin aduh aduh misi misi om T-rex misi misi nah jadi Rebe tuh tetasin dan dengan ngebreeding si T-rex itu buat eh ngelawan boss guys jadi ya gitu deh guys stay tune aja di YouTube channel Rebe ya Rebe akan bikin konten ngelawan boss guys segera guys jadi ini kita tetasin dulu karena kita full ya tetasin dia langsung masuk ke mesin sini guys nanti lihat aja di tutorialnya Rebe nanti ya di tutorial yang namanya Dino Storage V2 Dino Storage V2 guys nanti kalian lihat aja hmm itunya tutorialnya Rebe akan taruh di deskripsi ya dan inilah penampakan Dino Dino Rebe ya ada T-rex T-rex Rebe sebanyak itu kalau dari sini udah liatnya kayak gitu guys bentar-bentar Rebe ganti Gama ya Rebe ganti Gama nah Gama oke nah lihatlah pemandangannya ini rumah Rebe ini rumah kaca yang tadi kita hasil selesain ya kita buat dan ini ada Pronto Rebe nanti mau buat ini base berjalan dan ada telur lagi guys gak apa-apa ini kita kasih tour dulu tour-tour misi misi yang T-rex tuh T-rexnya banyak guys dari Baby nanti nanti Rebe akan buat video konten itu sendiri ngerawat T-rex ya dari Baby sampai dewasa gitu guys itu semua Rebe rawat dari Baby dan ini tim-tim yang akan ngelawan boss pertama guys boss laba-laba ini udah Rebe siapin udah Rebe kasih makan-makanan enak udah Rebe trending udah Rebe maksimalin semua kekuatannya rata-rata levelnya dari level 100 sampai 300 guys dan ini yang termasuk yang lumayan di bawah ya kalau yang di atas-atas itu lumayan di atas gitu jadi Rebe mix gitu nanti guys semakin bossnya susah semakin Rebe bawa yang lebih kuat guys oke guys thank you for watching ya ingat Arky tuh seru tapi kalian harus menjaga kesehatan mata kalian jangan terlalu lama di depan layar terlalu lama duduk jangan makan, istirahat, minum yang cukup jagalah kesehatan kalian agar kita masih akan terus ketemu lagi guys thank you for watching Rebe senang buat kalian sering berinteraksi dengan Rebe belakangan hari ini di kolom komentar dan Rebe masih berharap kalian gak bosen komentar di kolom komentar Rebe kalian bisa komen apa aja yang ingin kalian tanyakan ke Rebe nanti akan Rebe usahakan jawab sesuai dengan kemampuan Rebe kalau Rebe gak tau Rebe akan searching dulu dan akan mempelajarinya jadinya jadi kita saling sharing ilmu ya dan itu penampakan T-rex Rebe seperti itu guys banyak banget ya tadi udah Rebe sepil kan dan mungkin sekian video tutorial dari Rebe thank you udah watching sampai akhir and see you in the next video guys bye 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 oke guys thank you for watching don't forget to like and comment dan kalau boleh Rebe minta di subscribe ya guys bye 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 bye